Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama mimin di ulasan alur cerita buku harian seorang istri untuk episode hari ini yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat keputusan yang sangat tepat dari nek ratu Roni gagal bahagia nih guys karena Roni benar-benar gagal menggapai mimpi-mimpinya menjadi seorang CEO di Buanakor karena sebelumnya tiga antagonis Priska Ular Alia dan sisara Kelpin Argata sengaja membuat perangkap untuk menggagalkan Roni menjadi CEO karena seperti yang kita tahu ya guys kelemahan Roni adalah wanita cantik nah Priska dan si ular hejo Alia pun sengaja mendatangkan karyawan seorang wanita cantik dan Roni pun terpesona hingga tangannya mulai berani memegang-megang tangan wanita tersebut dan itu dilihat oleh Lipia sehingga Roni pun mendapatkan tamparan dari Lipia tak hanya itu Lipia juga melaporkan itu kepada nek ratu akhirnya nek ratu pun menarik lagi keputusannya yang sudah nek ratu buat sebelumnya Priska sangat senang usaha listriknya berhasil tapi kemungkinan besar Priska akan segera merasa kecewa ya guys karena pasya akan menolak untuk menikahinya meskipun nek ratu sudah menyuruh pajar untuk mempersiapkan acara pesta pernikahan nya pasya dan Priska karena pasya akan tetap memilih lula sementara lula yang tahu dari Pak Arman kalau pasya pergi dari rumah segera mencari pasya lula pun meminta pasya agar kembali ke Buanakob agar Buanakob tidak hancur di tangan si Roni tapi pasya tetap tak peduli lagi Dewa pun menyuruh pasya untuk kembali tapi jawaban pasya sama saja seperti jawaban yang dikatakan kepada lula pasya malah meninggalkan Dewa dan Nana sambil membawa lula dari tempat itu si ular bengek dan si sarap Kelvin kini mengancam pasya bahwa dia akan sebarkan foto pasya dan lula saat mereka saling berpegangan tangan di sebuah gubuk tempat mereka berteduh karena sebelumnya si Alia melihat lula dan pasya di tempat itu Priska pun melihat itu sangat kecewa nah dari situlah awalnya nek ratu berniat untuk segera menikahkan lula dengan pasya ya guys sedangkan bu para kali ini sangat begitu marah kepada Dewa karena Dewa urungkan niatnya untuk pergi ke Brunei untuk event terbesarnya pajar di episode selanjutnya kemungkinan besar pasya akan bilang kepada nek ratu kalau dirinya tidak akan menikahi Priska dan kemungkinan besar juga pasya bersedia kembali menjadi CEO di bu anak kor asal nek ratu tak menekan pasya untuk menikah dengan si para si Priska lalu bagaimana dengan pajar setelah tahu Dewa tak jadi berangkat ke Brunei sepertinya pajar akan membujuk Dewa kembali untuk pergi ke Brunei begitu juga Bukhara pasti akan menekan Dewa agar mau pergi ke Brunei nah guys untuk mengetahui lebih jelasnya jangan lupa saksikan terus kelanjutan buku harian seorang istri setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di SCTP mungkin hanya itu saja ulasan dan memprediksi buku harian seorang istri untuk episode selanjutnya di video mimin kali ini terima kasih sudah menonton dan buat yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol like komen dan juga subscribe nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari mimin berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati